Saudara seorang penerbang pesawat tempur T-50 Golden Eagle yang mengalami kecelakaan di lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Pemakaman jenazah dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun, Rabu Malam. Setibanya di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur, jenazah Letnan Kolonel Penerbang Anumerta, Luluk, Teguh, Prabowo. Ini langsung dimakamkan dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh dan lanut Iswahyudi, Rabu Malam. Penerbang yang telah mencatat lebih dari seribu jam terbang tersebut gugur pasca insiden kecelakaan pesawat tempur T-50 Golden Eagle yang tergelincir pada saat akan take off di lanut Iswahyudi Magetan pada 10 Agustus lalu. Korban saat itu sedang melakukan latihan rutin bersama siswanya yaitu Letda Penerbang Muhammad Zaki yang saat ini sedang dirawat. Sebelum meninggal, prajurit yang meninggalkan seorang istri dan dua anak ini sempat dirawat di RSPAU Yogyakarta dan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya kami mohon doanya bahwa ini kejadian memang tidak ada yang menginginkannya dan beliau gugur dalam tugas. Artinya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan, ternyata terjadi kecelakaan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan sudah dilaksanakan pengobatan baik di RSPAU kemudian dirujuk lagi ke RSPAD. Namun Tuhan berkena klien, Tuhan lebih sayang Letda Penerbang Lulu untuk diambil pada siang hari tadi. Almarhum Lulu merupakan prajurit pertama yang berhasil terbang seribu jam bersama pesawat tempur T-50 Golden Eagle dengan lima tanda jasa. Menyusul insiden kecelakaan latihan rutin pesawat tempur T-50 Golden Eagle untuk sementara waktu dihentikan. Terima kasih telah menonton!